Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat racikan dari deterjen dengan air Kemudian kita semprotkan ke bagian tanaman yang terserang hama dan penyakit Seperti tanaman angloh nema tadi Nah kita akan buat Disini kita siapkan ada sabun, disini saya gunakan sabun B29 Ada botol bekas, disini botol bekas yang 400 ml Kemudian ada gayung Nah fungsi dari gayung ini, karena disini saya menggunakan sabun seperti ini Dan itu dosisnya sendiri saya menggunakan seperti ini ya teman-teman Bisa satu tolunjuk, kita perkirakan Kemudian kita masukkan ke dalam sini Namun sebelum itu, kita ukur dulu air yang kita akan syukar Kita akan aduk bersama sabunnya Yaitu air yang berkapasitas 400 ml sesuai dengan botol ini Pertama kita masukkan airnya terlebih dahulu Nah kita langsung masukkan airnya ke sini, perkirakan saja Nah setelah itu kita masukkan yang tadi, sabunnya Yang kita telah colek Kemudian kita aduk terlebih dahulu Karena mengingat sabun ini yang saya gunakan ini harus diaduk Agar bisa memuai atau bisa tercampur rata dengan air Sehingga pada penyemprotan tidak menggumpal-gumpal sabunnya dan airnya memisah Nah seperti ini kita aduk dulu Kemudian kita masukkan air secara perlahan Nah kita aduk lagi kembali Nah kita aduk seperti ini Setelah dirasa cukup teraduk Cukup tercampur Bisa langsung kita masukkan ke dalam botol bukas ini Kita aduk terus Nah kita lihat Jika sabunnya sudah tidak ada yang menggumpal Langsung saja kita masukkan Alangkah lebih baiknya mungkin seperti ini Jadi disini ada tempat yang bisa saya letakkan disini Sehingga airan dari sabun ini jatuhnya di bawah Jika tidak termasuk di dalam botol Sehingga pada saat sudah selesai ini Kita bisa masukkan lagi yang sisa dari sini Sehingga tidak mubazi Nah kita masuk secara perlahan Karena ini setelah disyukur Makanya ada busanya Langsung saja kita masukkan Setelah jadi kita langsung Tutup Kemudian bisa jika teman-teman di rumah Mau syukur atau campur Terlebih dahulu seperti ini Bisa juga agar Bisa lebih merata Atau tercampur gitu Nah disini sudah jadi ya teman-teman Saya akan cuci kembali Sehingga bersih kotornya Sebelumnya kita harus bereskan terlebih dahulu Oke Ikuti terus Kita akan masuk ke tahap pengendali Let's go